RSUD Ergamakmur Bengkulu Utara dilaporkan ke Mapolda Bengkulu atas dugaan kelalaian dalam pelayanan hingga menyebabkan pasien anak berusia 4 tahun 10 bulan meninggal dunia. Pasien yang menyandang hidrosefalus meninggal pada tanggal 19 Agustus di ruang ICU RSUD setelah mengalami kejam. Menanggapi hal ini, Direktur RSUD Herawati mengatakan bahwa pasien sudah ditangani sesuai dengan prosedur oleh petugas rumah sakit. Dijelaskan Herawati, pasien tiba di rumah sakit pada 16 Agustus dengan tingkat kesadaran yang sangat rendah atau nilai GCS 4, pasien juga terkena sepsis. Kondisi ini juga menjadi pertimbangan oleh pihak rumah sakit tidak merujuk pasien ke rumah sakit di Kota Bengkulu lantaran kondisi pasien yang tidak memungkinkan. Herawati juga mengatakan setelah pasien meninggal dunia, pihaknya telah menyampaikan permintaan maaf kepada keluarga pasien dan melakukan tabayun. Setelah itu, pihaknya juga melakukan audit atas kinerja para petugasnya yang menangani pasien, yang kemudian menilai bahwa pelayanan diklaim sudah sesuai prosedur. Dengan adanya laporan yang dilayangkan ke Mapolda Bengkulu, Herawati mengaku siap dan akan bersikap kooperatif jika harus berhadapan dengan persoalan hukum. Untuk petugas kami pada saat itu sudah melaksanakan SOP sesuai dengan instruksi dari DPJP. Mereka sudah berusaha melakukan pelayanan semaksimal mungkin. Jadi kita dari direktur sudah mengecek langsung ya? Kemarin kita sudah pernah melakukan klarifikasi dan tambayun dengan keluarga pasien. kami pun sudah mengeluarkan permohonan maaf walaupun sebenarnya di lapangan kami tahu kondisi anak seperti apa. Tapi kami tidak tahu kalau ternyata masih dilanjutkan.